hai oke mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel otomoji ya nah video hari ini ada sebuah mobil ini ya Daihatsu Vero saya special edition nah ini bagi pecinta-pecinta ini ya pecinta ala-ala Jeep ini ada SUV yang harganya cukup terjangkau ya kalau misalnya tidak belum bisa beli TAV yang 4x4 diesel ataupun yang beli Jimny yang terbaru ini bisa menjadi alternatif ya Veroza 4x2 mesin bensin ya 1600cc kalau dilihat dari bodinya dia special edition ya warnanya tutun ya ada dua warna yang atas itu jodoh yang bawah silver bumper tua oke nah ini posisi bodi depannya ini ini masih ngotak-ngotak posisinya ya lampunya kotak kaca cuman sudah ditambahi sama bumper ya bumper cukup besar ini pempernya banyak juga keras ini juga besi semuanya kalau di bodi mobilnya nah ini besi semua itu ya Daihatsu ini kebetulan ini tahun 96 96 96 yaitu yang special edition yang ngetutun dua warna kekerlah bodinya keker itu kap mesinnya juga ada lepukan ke atasnya kondisinya juga ini cukup baik ya cukup bagus ini over vendernya juga masih masih lengkap dia pakai ban at ya Bridgestone ukurannya itu ring 16 ya itu bautnya ada 12345 ya baut 5 kolongnya juga masih cukup rapi emblem Veroza disitu dengan lampu sein kecil bawah ada tambahan ini ini footstep ya footstep ya footstep nah ini tulangan tulangan ataupun pilar A kemudian ini pilar B yang cukup besar juga bahwa over vendernya belakang juga pakai at ya Bridgestone juga tulis ataupun tulisan warna putih disitu itu ada stikernya special edition begitu ini banyak cukup besar ya ring 16 265 70 ukurannya warna velg hitam ini bawah atau kenal pot sudah pakai maflernya diganti ya tambahan itu ada Veroza Adventure Club diikut komunitas ya dan saya masih besar ini 5 percepatan ya Hai penggerak roda belakang ya Hai tuh emblem emblem Veroza ini kondisinya cukup masih Hai good lah good looking masih Hai masih cukup bagus harganya cukup terjangkau ya kalau Vero saya karena nah dia versi bensinnya daripada TAF yang Hai solar 4x4 cuma ini versi yang 4x2 versi lebih terjangkau nya tapi sudah dapat gagahnya begitu kira-kira Hai ditambahan tambahan aksesoris ada ya biasa anak-anak klub kan ada banyak stiker ya biasanya coba kita lihat ya dalamnya nah seperti ini dia masih manual semua belum ada power window ataupun dia masih ongkel biasa seperti ini kondisinya ataupun dalamnya Hai nih atas masih bersih lainnya cukup bersih jok sudah di cover dua baris baris kedua juga had menghadap ke depan ya bisa untuk empat penumpang begitu Hai nih dashboard dashboardnya juga tampilannya seperti itu Hai mantep lah Hai karena banyak pemakaiannya sekarang Veroza juga karena memang Hai apa ya bentuknya masih mengingatkan ataupun cocoklah untuk dimodifikasi menjadi 4x4 ataupun untuk off-road begitu hai 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 Oke joss Hai tuh begitu ya kondisi di dalamnya Oke kita lihat kondisi ruang mesinnya begitu ini sudah ada peredam-peredamnya ya di sela-sela kap mesin ini kondisi mesinnya dia cukup lega sekali mesinnya karena ini bensin ya dia 1600 CC 4x2 ya rear-wheel drive atau penggerak roda belakang kalau di dulu keterangannya 16 volt ya dayatsu dapatnya 94 power ya RPM 5700 kemudian torsinya dapat 127 Newton meter RPM 4800 HP ini Hai bagus sekali kalau konsumsi BBM ya tergantung pemakaian juga tapi kalau rata-rata teman-teman pakai itu ya sekitar 12-13 liter lah Hai mantep-mantep-mantep-mantep-mantep-mantep-mantep-mantep 12 liter 12 kilo per liternya begitu Nah itu ya teman-teman Daihatsu Ferosa SE atau special edition yang sekarang pun juga masih banyak diburu orang kondisinya bagus ya gitu video singkat ya dari otomoji semoga menginspirasi terima kasih sudah menonton bye hai 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 hai